Tidak akan mengincar Karatarto, tapi point kill-nya. Oke, Retribution telah didapatkan Alex Airi. Kali ini permainan di mana Onyx membawa Super Kaya yang akan terperang di depan sana. No blinker for this time. Tidak ada first blood, Super Kaya masih survive, tapi bahkan first blood. Bakal jadi stopper untuk Keyboy. Lumayan banyak, ada Super Key, ada Super Sodizo juga. Tapi sekarang Engage sudah mulai terjadi. Oke, langsung di depan sana ada Lassus Sanity dengan adanya Heavy Spin. Retribution di tangan Kairi. Kali ini membuat Super Kaya lumpuh nampaknya Fanny. Ya, Super Kaya pun harus mengurungkan niat. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill dari Arcoblet. Tapi lihat di depan sana, ada Heavy Spin. Mengincar Super Kaya. Walgup CV-nya masih selamat, tapi nampaknya Super Kaya tetap menjadi jawaban. Tidak apa attribution-nya. Jadi Kairi akan mencoba versus everybody. Kairi can't do it. Langsung mundur karena belakang. Tori sotor perangkap. Dan bakal di depan sana. Dia reset. Itu hanya Bain belakang. Albar bisa memendapatkan Kaya. Konempat memory. Dari pemain bikin Rona Alva. Waking damage terjadi. Mundur ke arah belakang. Netherrealm kali dia akan coba dikeluarkan. Tapi lihat Kairi. Lakukan covering up. Walaupun dia menjadi padat. Tapi Netherrealm yang merah hasil. Oke, Kairi. Memaksa Ki masuk ke dalam. Tapi langsung ada Kairi. Dengan ada Heavy Spin. Dan retribution from Kairi. Berhasil mendapatkan Lott. Mundur ke arah belakang. Beat atas Super Kida. Kain-nya juga gak boleh ditumbangkan. Karena kalau Super Kain-nya tumbang itu bakal jadi marah bahaya. Heavy Spin telah dikeluarkan. Kairi masih bertahan. Dan akhirnya mundur. Walaupun ada Immortality. Tapi para pasukan Onyx. Mereka edge dari Varamis. Hero berdempetan ketika berada dengan Melisa. Oke, tapi ternyata Super Kain berhasil mendapatkan part-partnya. Tapi mencepi dua player dari para pasukan Bicetron. Apa? Tidak bisa dijemput. Tapi di sana dikontik. Boat. Berhasil mendapatkan Immortality. Dan Boat. Dibatuh bertahan semasin malam mungkin. Cutthroat-nya pernah. Dan masih ada di depan sana. Tapi si Betusro. Sisi Bicetron Alpha. Onyx pernah dikasih tujuh Lord sama Echo Philippines. Dan comeback. Apakah? Apakah Onyx akan merasakan hal yang serupa. Namun dalam bentuk kebalikan. Aku yang aku pengen lihat adalah gimana perubahan strategi. Yang akan dilakukan Onyx ketika mereka berhasil dapetin Lord-nya. Tapi mereka gak berhasil untuk dapetin in-game. Oke, tapi lihat Super Kim berhasil mendapat Alpert. Immortality berhasil dapetkan. Lalu sisi-sisi karna flakan. Tapi ternyata Alpert harus hilang. Masih ada wiser ternyata tahun depan. Memory. Alpert still survive. Kyrie. Membuat para pencari bikin tangan apa. Dapun kelihatan. Dan Super Story. Semua menjadi orang terbelakang. Di belakang sana dipotong. Boat. Out of nowhere. Wipe out. Onyx akhirnya membalikkan keadaan. Dan Onyx memastikan kebandangan mereka. Di menit ke-37. Sang Raja Langit menolak tumbang di game pertama. Dan ditapatkan oleh tim Onyx. 37 menit. Game berjalan dan Onyx masih bisa untuk menghubungkan game mereka yang pertama. Bigetron Alpha semakin terjerumus. Bung KB.